Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chess Videos Halo Sobat Catur semuanya Di video kali ini saya akan membagikan Partai Catur yang dimainkan oleh Larsen Band versus Horts Plastimil Pertandingan ini terjadi di Bugojno Round 10 pada tahun 1978 Yuk kita langsung aja ke permainannya sekarang juga Let's go! Larsen Band memegang bidak putih Dan Plastimil memegang bidak hitam Permainan dimulai dengan pion E4 Dijawab dengan pion C5 Sicilian Steven Kuda F3 Pion E6 Pion D4 Pion makan pion Kuda makan pion Kuda ke C6 Kuda ke C3 Menteri ke C7 Gajah ke E2 Kuda ke F6 Putih Rokade disep Raja Pion ke A6 Raja geser ke H1 Gajah ke E7 Pion ke F4 Pion ke D6 Pion ke D6 Gajah ke E3 Hitam Rokade disep Raja juga Menteri ke E1 Gajah ke D7 Menteri ke G3 Raja geser ke H8 Benteng ke D8 Benteng ke D1 Pion ke B5 Pion ke E5 Mengajak pertukaran pion Dan mengancam gajah Pion makan pion Dan pion makan pion Mengancam kuda ya Kuda mundur ke E8 Kuda ke F3 Gajah mundur ke C8 Wow Kenapa hitam jadi defensif begini ya Dan kuda ke E4 Raja geser ke G8 Gajah ke F4 Kuda ke B4 Mengancam kedua pion di petak C2 dan A2 As Narsenband Kuda ke F6 Skak Dan hitam respon dengan menggeser Raja ke H8 Kuda ke G5 Menyerang pion H7 dua kali ya Dan hitam Menteri makan pion di petak C2 Kuda makan pion Dan gajah makan kuda di petak G5 Kuda makan gajah Dan menteri Ke G6 Selanjutkan dengan gajah mundur ke D2 Mengancam kuda Dan dalam posisi ini Hitam menyerah ya Wow Padahal ininya masih banyak ya Perwiranya Kenapa dia bisa menyerah ya Coba kita lanjutkan Jika hitam Menyelamatkan kuda dengan mundur Ke D5 Maka menteri akan ke H4 Skak Raja geser ke G8 Gajah Ke H5 Mengancam menteri Menteri ke H6 Kuda makan pion di petak F7 Discap per attack ya Mengancam dengan kuda Dan juga Mengancam menteri dengan gajah Menteri Ke H7 Kuda ke G5 Mengancam menteri lagi Menteri Balik lagi ke H6 Benteng makan benteng Skak Maka paksa Raja makan benteng Menteri Ke F2 Skak Ada 3 opsi nih Mau ditutup dengan Kuda Kuda ini Ataupun kuda ini Atau dengan menteri Atau raja bisa Ke G8 Jika raja ke G8 Maka menteri akan ke 7 Skak ya Raja ke H8 Dan selanjutnya Skak Skak Mat di petak F8 Coba kita Tutupnya dengan Kuda E ya Kuda E tutupnya Maka menteri akan ke C5 Skak Ditutup dengan Kuda lagi Wow Dan Dalam Ditutup dengan kuda Juga akan tetap Dimakan ya Skak Dimakan Dan Gajah Ke B4 Skak Mat Setelah kuda Ke D5 Menteri ke H4 Skak Bagaimana Jika ditutup dengan Menteri Maka benteng Akan makan Pion Di petak F7 Kalau Benteng Makan benteng Maka akan Skak Seter Dengan kuda Dan permainan Juga akan Kalah hitam Atau Jika menteri Makan menteri Maka Benteng Makan benteng Dan skak Mat Jawaban terbaiknya adalah Raja Ke G8 Dan benteng Makan benteng Skak Raja Makan benteng Menteri Ke F2 Skak Ada Tiga opsi Juga nih Dan bagaimana Jika ditutupnya Dengan kuda D ya Dan Pion Makan kuda Pion Makan pion Menteri Ke C5 Skak Raja Ke G7 Menteri Ke E7 Skak Raja Ke G6 Menteri Makan kuda Skak Ada dua pilihan nih Raja mundur Ke G7 Atau Ke F5 Lalu ke G7 Cepat mati Raja Raja Ke F5 Makan benteng akan ke F1 Skak Raja ke E5 Gajah Ke F4 Skak Raja Ke D4 Benteng ke D1 Skak Raja ke C5 Raja ke C5 Menteri ke E7 Skak Raja ke B6 Dan Menteri ke C7 Skak Mat Wow Keren sekali nih Larsen Band Ya segitu aja Analisanya Sobat Catur Semoga Sobat Catur Menyukai Apa yang saya Share video ini Ya Dan Sedikit banyaknya Kita bisa mendapatkan Ilmu Catur Terbaik dari Para Grandmaster Ya Dan Mohon maaf Jika ada Salah-salah kata Dan pun Ataupun Kekurangan dalam Penyampaiannya Mohon dimaklum Karena disini Kita sama-sama Belajar Gendunas Sumus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa